Di video ini gue akan ngebahas tentang mikrofon shotgun yang bagus dengan harga yang cukup murah Yaitu Boya BY-MM1 Kita juga akan mencoba di keramaian Bahkan gue akan mencoba sambil nge-vlog di jalan menggunakan motor Dan hasilnya cukup baik tanpa ada suara angin yang bocor So buat temen-temen yang mau tau hasil reviewnya, temen-temen bisa tonton video ini sampai habis Halo temen-temen, balik lagi di channel Rajakong Dan apakah kalian tau kualitas suara itu adalah hal yang penting dalam suatu konten video Bahkan video yang burik bisa dimaafkan kalau hasil audionya bagus Dengan alasan itu gue sering beli mikrofon Salah satunya adalah mikrofon ini Mikrofon ini gue beli dengan harga Rp 235.970 atau Rp 236.000 lah ya Kok mahal? Kan mikrofon ini ada yang jual di bawah Rp 200.000 Gue sengaja beli di toko ofisialnya Boya karena mikrofon ini banyak di ruannya Jadi gue relain buat nambahin beberapa Rp 10.000 dan dapet Boya asli yang harganya Rp 200.000an Dengan harga segitu, gue udah punya mikrofon ini dengan polar pattern super kardioid Apaan tuh bang maksudnya? Untuk mengetahui itu, kita harus tau dulu apa itu polar pattern Polar pattern adalah area dimana fokus mikrofon ini mempick up atau mengambil suara Nah kalau kardioid itu, si mik hanya mengambil suara yang ada di depannya Gak sampai ke belakang Dan itu artinya suara yang dibelakangin sama mik ini gak akan terekam sama mik ini Artinya mik ini hanya fokus ke area yang ada di depannya saja Jadi ini gue bakalan coba untuk ngomong, ini kan lumayan rame ya Gue bakalan coba ngomong dengan belakang mik Jadi karena polar patternnya kardioid Jadi dia cuma pick up ke sini Jadi kalau misalkan gue puter kayak gini, suara gue bakalan gak terlalu kedengeran gitu Karena ngadep sana gitu Tapi kalau ngadep sini, suara gue bakalan lebih kedengeran Seperti itu adalah polar pattern kardioid Jadi ini cocok banget buat kita buat nge-vlog atau kita buat jalan-jalan kayak gitu kan Supaya suaranya bakalan tetap terfokus sama depan Dan ini gak gue pakein dead catnya, jadi cuma telanjang begini aja Mungkin suara-suara keluar bakalan terlalu kedengeran juga Tapi gak bakal terlalu terdengar Kalau gue gak pake mik sama sekali Coba gue gak pake mik ya Nah ini adalah hasil perekaman Gue gak pake mik, volume gue ngomong standar Tapi gue lepas miknya dari headsetnya gitu ya Jadi gimana suaranya, pasti kedengeran banget kan suara backgroundnya Dan suara gue kurang terlalu jelas gitu Jadi kalau super kardioid itu, si mic bener-bener tidak mengambil suara di belakangnya Yang berarti suara background bisa berkurang Beda dengan mikrofon yang berpolar pattern omnidireksional Yang mempick up suara dari sekitar mic Gak hanya terfokus pada satu titik saja Tapi kita gak akan ngebahas polar pattern yang lain ya Ini cuma pengenalan singkat aja Oke lanjut Nah dengan polar pattern super kardioid Kita punya keuntungan yaitu mic akan fokus ke arah dimana arah lensa kamera tertuju Jadi misalkan kita mau nge-vlog dengan kamera menghadap ke kita Suaranya akan fokus ke kita aja Jadi lebih fleksibel dibandingkan dengan menggunakan mic clip-on Ini adalah spesifikasi dari Boya BY-MM1 Yang kita ambil dari website mereka Mic ini cukup kecil dengan bahan aluminium yang ringan Jadi gak terasa berat pada saat penggunaan Mic Boya BY-MM1 juga PNP Artinya tidak menggunakan baterai untuk phantom power Sehingga hasil perekaman sangat tergantung dari kamera Ataupun smartphone yang kita gunakan untuk merekam Dalam paket penjualan kita mendapatkan stiker dari Boya Lalu ada kartu garansi dari pabrik Lalu kita dapat kartu garansi dari distributor resmi di Indonesia Jadi ini produk resmi masuk lewat distributor resmi ya Bukan produk palsu ataupun black market Terus kita dapat shock mount untuk pegangan micnya Nah ini dipasang seperti ini Shock mount ini punya dudukan untuk dipasang di hot shoe pada kamera ya Selain itu hot shoe juga punya dudukan untuk ditaruh di atas tripod Maupun di light stand Lalu kita dapat kabel AUX TRS ke TRS Untuk smartphone atau laptop yang single audio interface Dan yang terakhir yaitu kita dapat kabel AUX TRS ke TRS Untuk kamera atau PC dan laptop yang mempunyai dual audio interface Nah audio yang dari tadi kalian dengar itu adalah hasil dari clip on yang gue pasang disini Sekarang kita coba beralih ke mikrofon shotgun Boya BY-MM1 Dan ini adalah hasil perekaman suara menggunakan mic shotgun Boya BY-MM1 Tanpa melalui proses editing sama sekali Suaranya cukup jelas dan detailnya cukup oke Jadi kelebihan mic ini adalah kita bisa taruh mic ini di atas kamera seperti ini Yang nyaman dan tidak repot sama kabel mic clip on Atau ditaruh di atas seperti ini Sehingga mic bisa diupetin dan kita bisa nyaman untuk bergerak Nah kalau mau lebih bagus lagi Kalian bisa edit suara dan atur equalizer nya Sehingga jadi seperti ini Nah ini adalah hasil perekaman audio yang udah diedit Jadi lebih bulat dan enak didengar kan Yang gue edit cuma equalizer dan sedikit ngurangin noise nya Nah kebetulan gue juga udah rekam sampel dan hasil perekamannya di luar Dan ini hasilnya Nah ini kalau ini adalah contoh waktu di keramaian ya Ini tuh rame banget Di belakang tuh banyak orang lewat Jadi kalau gini mungkin berisik ya Karena pola patternnya tuh dia ngambil yang di bagian sininya doang Nah kalau kayak gini mungkin agak sedikit lebih bagus kali ya Suaranya jadi lebih bagus Nah ini rame banget Nah jadi ini kita pura-pura Pura-pura Kita pura-pura ngevlog ya Jadi ini adalah toko gue Dan Ini banyak Liquid-liquid Buat teman-teman yang mau fab bisa datang kesini Buat beli liquid Beli barang-barang ini banyak Oke Nah ini toko masih kontor masih berantakan Belum dirapin Ini kita pura-pura dulu oke Jadi abis itu kita langsung denger Kondisi saat lagi di jalan Oke Lanjut Oke teman-teman Jadi ini adalah hasil perekaman video Menggunakan MIGOYA BY-MM1 Dan sengaja naik motor Karena untuk Meng-replicate Untuk mereplicate Suasana angin Jadi gue agak ngebut sedikit nih sekarang Dan Dan Ya ini Bagus sih kayaknya sih Jadi hasil perekamannya begini Masih kita dengar jelas Walaupun Anginnya banyak Dan Ya walaupun anginnya banyak Oke jadi langsung aja lanjut Ke studio lagi Begitulah hasil sampel video outdoornya Walaupun suara backgroundnya masih terdengar Namun suara gue tetap fokus Dan tetap terdengar dengan jelas Jadi gak ada informasi yang tidak terdengar Walaupun suara kendaraan Atau suara angin ribut sekalipun Dengan desain plug and play Kita tidak perlu khawatir Dengan status baterai Selain itu Mikrofon ini dilengapi Dengan anti shock mode Yang secara efektif Dapat mengurangi kebisingan Getaran kabel Yang tidak diinginkan Yang lebih menarik lagi Mikrofon ini Memiliki perisai anti angin kencang Yang khusus digunakan Untuk meminimalkan Angin dan kebisingan lingkungan Untuk rekaman luar ruangan Sehingga dapat dipastikan Suara yang dihasilkan itu jernih Lebih enak dipakai Untuk merekam orang Yang lebih dari satu Dalam satu frame Gak kayak mic clip on Yang harus ditempel Satu-satu Dan itu ribet banget Yang paling penting adalah Hasil audionya Segala yang gue ucapin itu Jelas dan bulat banget Kas hasil suara dari mic boyah Good Di balik kelebihannya Ada kekurangan yang harus diperhatikan Yaitu Perekaman menggunakan smartphone Kita harus punya holder sendiri Yang harus dipasang ke hp seperti ini Windmuff yang kebesaran Jadi kalau kita pakai lensa ultrawide Di smartphone Jadi bulunya kelihatan seperti ini Tapi kalau pakai kamera sih Fine aja ya Karena micnya itu ada di belakang lensa gitu Dan kekurangan terakhir adalah Tanpa menggunakan phantom power Jadi hasil perekaman tergantung Dari device yang kita pakai Memang bedanya Nggak terlalu parah sih Tapi buat kalian yang profesional Mungkin hasil audio yang konsisten Menjadi salah satu yang penting diperhatikan Jadi kesimpulannya adalah Boya shotgun microphone BY-MM1 Adalah microphone kardiohit Yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas video Berbasis microphone built-in Dengan kabel TRS dan kabel output TRRS Yang disertakan Kamera ini bisa digunakan pada smartphone Kamera Camcorder PC Dan perangkat perekam audio Atau video lainnya BY-MM1 diproduksi Dalam ukuran kompak Dan konstruksi aluminium ringan Sehingga tidak akan menjadi beban berat Saat perekaman Dan hasilnya dapat teman-teman dengar sendiri Jernih dan udah cukup Untuk penggunaan gua Yang bukan profesional ini So sekian aja video dari Rajakong Link pembelian akan gue sertakan Di kolom deskripsi di bawah Kalau ada pertanyaan lagi Mengenai mic yang satu ini Silahkan coret-coret Di kolom komentar di bawah Makasih yang udah mau nonton Sampai habis And we will see you in the next time Rajakong Caps So sekian aja video dari Rajakong Link pembelian akan gue sertakan Di kolom deskripsi di bawah Kalau ada pertanyaan lagi Mengenai mic yang satu ini Silahkan coret-coret Bawang 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 Bawang